mengetahui PH tanah sangat penting sekali khususnya untuk para petani yang berhubungan dengan hortikultural teman-teman karena peran PH sangat mendominasi keberhasilan budi daya tanaman cabai, tanaman melon dan juga tanaman semaga bahkan sayur-sayuran yang lainnya tapi dalam video kali ini saya akan menjelaskan semua bagaimana tata cara kami perlahan itu bisa ditumbuhi tanaman cabai yang nantinya tanaman itu akan menjadi subur dan membuahkan buah-buah yang lebat kemudian sering beranggapan bahwa bubuk kandang itu bisa membuat tanaman itu subur benar memang seperti itu tapi jika bubuk kandang belum difermentasi ataupun bubuk kandang tersebut belum jadi biasanya juga akan memancing datangnya bakteri, jamur dan juga bisa menjadikan tanaman cabai itu menjadi layu bahkan biasanya jika di pagi hari tanaman sehat di siang hari biasanya tanaman itu akan menjadi layu makanya sering saya jelaskan dalam pemprosesan lahan-lahan yang sudah saya buatkan videonya saya tidak menggunakan bubuk kandang jika seandainya bubuk kandang itu belum jadi teman-teman seandainya sudah jadi sebaiknya diberikan bubuk kandang saya lebih suka mengganti dengan sekam sekam yang masih mentah tujuan sekam itu membuat pori-pori tanah itu semakin terbuka teman-teman otomatis perakaran tanaman cabai pun juga bisa menyerap unsur hara dan juga nutrisi yang kita berikan untuk tanaman cabai yang kita budidayakan selamat menikmati 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 Bismillahirrohmanirrohim Allahumma sholli ala syaitina Muhammad wa ala alu syaitina Muhammad berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips dan juga berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua khususnya buat para pemula yang ingin budidaya tanaman cabai tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kami kepada subscriber kami yang selama ini selalu setia mensupport kami dan selalu mendukung perkembangan channel Heri Petani Indonesia semoga saja kebaikan teman-teman semua senantiasa dibalas oleh Allah SWT diberikan rezeki yang berkah badan yang sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah SWT amin amin ya rabbal alamin pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan menjelaskan dua hal yang pertama mengenai pupuk kandang yang kedua adalah pemberian pupuk susulan yaitu pupuk kimia yang pertama yang harus saya jelaskan adalah pemberian pupuk kandang untuk dasaran budidaya tanaman cabai pemberian pupuk kandang ada plus dan juga ada minusnya teman-teman plusnya ataupun bonusnya jika seandainya pupuk kandang itu sudah benar-benar matang ataupun sudah jadi itu sangat membantu sekali untuk pertumbuhan ataupun memberikan unsur hara pada tanaman cabai yang kita budidayakan minusnya jika seandainya pupuk kandang itu belum di fermentasi secara sempurna yang terjadi akan berakibat fatal untuk tanaman cabai yang kita budidayakan seandainya budidaya tanaman cabai itu dilakukan di lahan yang becak tanaman cabai biasanya mudah sekali terkena jemur kemudian layu fusarium layu bakteri itu yang sering terjadi karena pupuk kandang yang belum di fermentasi secara sempurna akan membawa patogen yaitu jemur teman-teman itu yang harus diwaspadai oleh sebab itu disini saya ingin mengajak teman-teman lihat video-video kami sebelumnya bagaimana tata cara kami untuk memproses lahannya jika saya tidak ada stok pupuk kandang yang sudah jadi langkah berikutnya biasa yang saya pergunakan untuk dasaran itu yaitu kapur dolomit kemudian saya tambahkan sekam mentah teman-teman sekam mentah tujuannya agar pori-pori tanah itu terbuka sehingga nutrisi ataupun unsur hara mudah terserap oleh tanaman cabai intinya simpelnya adalah sekam itu bisa menggemburkan tanah teman-teman tapi pemberiannya jangan berlebihan harus diaduk secara merata tujuannya agar sekam itu bisa tercampur dengan tanah jika hanya ditaruh itu pun juga akan berakibat fatal karena sekam itu panas jika ditutup menggunakan plastik mulza maka dari itu jika teman-teman tidak mempunyai pupuk kandang pergunakanlah sekam kemudian setelah itu baru ditaburkan kapur dolomit baru dilakukan penutupan menggunakan plastik mulza teman-teman jadi itu tata cara kami untuk proses lahannya kemudian untuk pemberian pupuk susulannya tidak harus menggunakan pupuk organik dan juga tidak harus menggunakan pupuk kimia maksud kami seperti apa teman-teman jika teman-teman adanya jemak pupuk kimia pergunakanlah pupuk kimia jangan takut-takut yang terpenting adalah dosis disesuaikan dengan kebutuhan tanaman misalnya tanaman satu pohon itu membutuhkan 2 gram berikanlah 2 gram jangan berlebihan karena berlebihan menggunakan pupuk kimia juga akan memancing datangnya jamur ataupun patogen teman-teman apalagi pupuk tersebut kandungan nitrogennya tinggi itu pun juga disesuaikan jadi segala sesuatu jika overdosis itu pun juga akan berdampak buruk entah itu di tanaman cabai tanaman melon dan juga tanaman semangka intervalnya yang selalu saya bilang pergunakanlah interval tumpukan itu 10 hari sekali itu lebih aman teman-teman terkecuali untuk penyeperiannya penyeperiannya jika tanaman cabai sudah mulai terserang trip, tungo, kutu, kebul usahakan intervalnya itu 3 hari sekali pergunakanlah insektisida yang berbahan aktif abamektin kemudian bisa ditambahkan suplemen tanaman suplemen tanaman bisa teman-teman menggunakan mordenful bisa kemudian menggunakan vitaron SL juga bisa misalnya itu tidak ada bisa diganti dengan ultradap ataupun gandasil daun itu juga tidak terjadi masalah jadi pemakaian pupuk itu selera terserah teman-teman menggunakan pupuk NPK oreasit yang terpenting adalah kandungannya kandungan untuk tanaman fase vegetatif itu apa kemudian kandungan pupuk di fase generatif itu apa itu saja teman-teman yang harus dipahami kemudian fungisida insektisida itu pun juga terserah teman-teman mau menggunakan apa saja yang terpenting adalah jika membeli fungisida ataupun insektisida kemudian sesuaikan dengan kondisi tanaman cabai teman-teman semua jika tanaman cabai itu sudah terkena jamur ataupun terkena trip dan tungo itu bisa ditanya di toko pertanian kemudian fahami kandungan ataupun bahan aktifnya jangan sampai menggunakan dua merek dagang yang berbeda tapi kandungan bahan aktifnya itu sama itu pun juga akan sia-sia begitu juga sebaliknya insektisidanya juga walaupun dua macam merek dagang usahakan bahan aktifnya pun juga berbeda jangan sampai sama teman-teman itu saja kemudian untuk langkah-langkah perawatan pembersihan gulma rumput diparit jarak antar bedangan itu juga menunjang sekali untuk keberhasilan budidaya tanaman cabai daun-daun yang sudah tidak berguna yang dibawa daun yang sudah tua itu pun juga harus dibersihkan agar sinar matahari itu bisa mengenai pangkal batang tanaman cabai yang kita budidayakan karena biasanya kelembapan tanah itu pun juga menunjang sekali terjadinya serangan layu fusarium kemudian busuk pangkal batang dan juga busuk batangnya itu yang harus difahami seperti ini misalnya paret ataupun gulma yang sudah di dumper rumput itu dicabuti saja teman-teman itu lebih aman jangan sekali-kali menggunakan herbisida jika kondisi bedengan itu rendah takutnya nanti jika pemakaian herbisida entah itu round up ataupun gramoxen teman-teman itu berlebihan yang terjadi adalah jika terkena hujan yang sangat deras airnya mengalir takutnya herbisida itu masuk ke dalam tanah ataupun di bawah plastik musa sehingga membuat tanaman cabai itu terjadi layu sebenarnya mudah budidaya tanaman cabai itu yang terpenting adalah rajin model utama budidaya tanaman cabai itu rajin kedua kontrol tanamannya yang ketiga adalah punya kemauan kuat untuk melakukan perawatan tanaman cabai tersebut intinya apa perhatikan setiap harinya ataupun dua hari sekali apakah tanaman cabai yang sudah berbuah itu sudah terjadi ada tanda-tanda bercak daun bercak daun itu juga harus diantisipasi teman-teman karena biasanya kalau sudah bercak daun lama kelamaan jika tidak dilakukan penyeprayan ataupun pengobatan nanti terjadi adalah daunnya pada rontok semua jadi itu pun juga harus diperhatikan mudahnya seperti itu sulitnya jika teman-teman tidak mau mengontrol tanaman usahakan tanaman itu lakukan pencegahan dulu tujuannya apa agar jamur layu fusarium layu bakteri busuk batang busuk pangkal batang itu tidak sampai menyerang tanaman cabai yang kita budidayakan oke teman-teman mungkin hanya sampai disini dulu video saya kali ini mohon maaf jika ada salah-salah kata niat kami disini hanya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua siapa tahu apa yang saya bagikan minimal bisa memberah manfaat buat teman-teman semua wabillahi taufak walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ini kondisinya teman-teman tanaman cabai saya walaupun usianya sudah tua teman-teman bisa lihat sendiri calon buah dan calon bunganya masih terus bermunculan walaupun kondisi ataupun tekstur buahnya tidak sebesar buah pertama kalau saya hitung ini sudah pemetikan 40 lebih bahkan sudah 50 teman-teman karena usia tanaman cabai ini sudah memasuki 10 bulanan kemudian ah z люди tentara susah awak o se saya нами bisa sem save tu Terima kasih.